wih ganteng banget ya makasih wah aduh ngeri lucu banget ya bismillah saham nambah lagi dong ini nambah lagi nambah lagi langsung ya kak kapan aku di podcast terima kasih mas Gilang waduh dikirimin Fafi nih restoran dari mas Gilang gua makan bareng sama kobas bareng sama kokris makasih mas Gilang ya ini rasanya diatas 99 100 100 kan juragan 99 ini 100 nilainya beda banget nih guys perlakuan antara Basuki Surojo dan Putra Siregar kita pada laga Tobaboy FC beberapa waktu lalu dikejutkan dengan peristiwa yang mana Putra Siregar mengabadikan momen laga tersebut saat Bilar tersenyum berharap ditegur oleh dirinya malah Putra Siregar tak seperti biasanya yang selalu menegur Rizky Bilar ya kali ini rupanya berbeda dari sebelumnya Putra Siregar tak seakrab dulu lagi pada Rizky Bilar hal itu cukup mengejutkan kita sekalian eh luar biasa loh ini siapa nih udah lama ketemu kau udah berewok kering loh woi gila aku misalnya keren kali nih saya berewok kok pas ada rambut ya sekarang woi keren kali nih baru pertama kali nih eno apa kabar aku sehat? eno udah pernah? belum emang tuh karena kemas gitu kalau misalkan gua mau main ke rumahnya si bocil terus harus ngepost kan gak perlu ngepost kan yang penting aku mau malas nanti nanti dibilangnya pansos peristiwa tersebut tentu menjadi sebuah tanda kanya setelah hengkangnya setelah aku luarnya tim Leslar yakni Adlin dan Valdi Valdi sebagai kreator video Leslar Entertainment nyatanya memutuskan hengkang begitu pun Adlin yang merupakan asisten Rizky Bilar yang Bilar bawa dari Medan ketika itu Adlin masih bukan siapa-siapa tak banyak yang tahu akan Adlin Rambi begitu pun dengan Valdi tak banyak yang tahu tentang Valdi namun setelah ini mereka dikenal oleh banyak orang Leslar Lover terutama mereka akhirnya memutuskan untuk hengkang dari tim Leslar tentu hal itu menarik perhatian apalagi secara spontanitas berapa kali yang namanya Bilar tak bisa menahan rasa tak nyamannya ketika menyebut centang biru usai centang biru pindah sama lo hal tersebut juga membuat kita bertanya-tanya tentang hubungan mereka apalagi beberapa waktu lalu juga Bilar menyebut buah busuk pasti akan jatuh terlebih dahulu apakah hal tersebut merupakan sindiran kita tidak tahu karena sampai saat ini tidak ada konfirmasi mengenai hal tersebut tapi kita sebagai orang yang sayang dengan Leslar Lover menyayangkan hal yang terjadi baik dengan cueknya dari yang namanya Putra Sregar saat berlaga di Topapoy FC dan tentunya juga hengkangnya mereka berdua dan langsung bekerja pada Putra Sregar tentu hal itu mencuri perhatian kita semua menjadikan kita semua bertanya-tanya padahal seperti yang disampaikan Moreno pada saat dia menyampaikan Moreno tidak dipekerjakan di PS Store PS Glowman karena alasan bahwa Putra Sregar tidak ingin rusak pertemanan dengan Rizky Bilar namun nyatanya kini kenapa Atrin yang notabene asisten Rizky Bilar kembali membuat heboh karena ternyata yang namanya Putra Sregar kini tidak sama dengan waktu itu menolak Moreno untuk bekerja di timnya tetapi kali ini malah menerima antara Atlin Rambe dan Valdi apakah hal tersebut menandakan bahwa prinsip dari Putra Sregar telah berubah kita tidak tahu tetapi bagaimanapun juga kita doakan yang terbaik bagi mereka dan nantinya bahwa serta hubungan diantara Lesti Bilar dengan Putra Sregar semakin baik itulah harapan kita tentunya menjelang nanti laga Tobaboy FC yang sebentar lagi akan berlagak dengan tim PSGlomen di Tobaboy FC semoga kejadian beberapa waktu tidak nampak semoga hal tersebut menjadi pelajaran baik untuk Rizky Bilar maupun yang namanya Putra Sregar tentu kita selalu dengan yang namanya Kobas yang tetap menjalin silaturrahim walaupun kita tahu bahwa Moreno dipekerjakan di sana sehingga ada kejerigaan di hati di pikiran para Leslar Lover yang menyebutkan bahwa Moreno bekerja di Kobas adalah hasil dari rekomendasi Rizky Bilar kepada Kobas untuk membantu dia dipekerjakan dengan porsinya karena kita melihat bahwa Moreno setelah berhenti out dari pekerjaannya dengan Rizky Bilar dia luntang lantung sana sini dan itulah berbagai komentar Leslar Lover silahkan kalian simak bagaimana menurut kalian Yes BEEP BEEP yang yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton